Oke, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di naik dulu. Ada kabar gembira buat kalian semua, event aspiran terkonfirmasi diperpanjang oleh Moontoon. Tentu saja ini menjadi kabar gembira buat kalian yang lagi jalanin event aspiran ya, buat yang lagi panen skin di event tersebut, dan mudah-mudahan akan ada ronde ketiga. Di video ini kita jelasin ya, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Dan kira-kira nanti di ronde ketiga itu, kalau ada, itu prediksinya di tanggal berapa. Semuanya akan gue bahas di video ini. Langsung aja kita mulai. Let's go. Siap-siap aja ya, mudah-mudahan sih ronde ketiga beneran ada nih. Jadi nanti kalian bisa top up di Fan Store. Langsung aja kalian klik linknya di deskripsi, kalian bisa nyiapin Diamond dari sekarang ya. Nah, karena di Fan Store itu calang isinya juga gampang ya, setinggal masukkan ID dan server. Kemudian langsung kalian pilih mau top up apa nih, weekly diamond pass ready, coupon pass ready, atau motop up biasa juga ready dengan harga yang murah. Dan dengan server yang baru ya, bahkan kemarin di ronde kedua itu Fan Store tidak down guys. Jadi meskipun banyak yang order di serbu bocil, Fan Store tidak down. Karena servernya sudah paling baru, paling, ibaratnya paling mahal lah. Jadi kalian nggak usah ragu lagi ke Fan Store. Metode pembayarannya juga banyak ya, jadi kalian tinggal pilih aja mau bayar pakai apa. Yang terpenting, jangan lupa pakai kode promonya itu VNXANGGA ya, untuk dapetin potongan harga lagi. Jadi sekarang top up di Fan Store itu udah nggak bakalan nge-lag, nge-lag, nggak bakalan delay lah. Karena udah server baru guys, langsung aja linknya di deskripsi. Jadwal awalnya, itu event aspiran berlangsung selama 1 bulan ya, atau 30 hari. Dari tanggal 31 Juli sampai tanggal 30 Agustus. Jadi akhir bulan ini, harusnya event ini habis. Jadi disini kalau gue cek di tanggal 30 Agustus, nah ternyata event aspiran itu masih ada ekstra guys. Jadi sama Moonton itu diperpanjang 5 hari. Memang 5 hari itu bukan waktu yang lama, tapi kalau ini dimasukin ke konsep ronde ketiga, maka ini menjadi masuk akal. Karena ya, misalnya ronde ketiga itu cukup. Dengan tambahan waktu 5 hari itu bener-bener cukup. Dan bahkan lebih dari cukup guys. Jadi mudah-mudahan nanti ada update ronde ketiga. Ini masih belum dapat dipastikan ya, jadi ini lebih keharapan aja. Karena ya, agak disayangkan kalau cuma sekedar memperpanjang eventnya doang tanpa adanya token tambahan. At least, seandainya nanti ternyata tidak ada ronde ketiga, gue berharap sih ada token tambahan di luar tanggal 16 ya. Seperti yang kita ketahui, di tanggal 16 Agustus itu kan kita dapat 5 token tambahan. Mudah-mudahan Moonton nambahin lagi guys. Misalnya tidak ada ronde ketiga. Cuman sih, gue berharap disini mudah-mudahan ada ronde ketiga. Jadi yang pada awalnya sampai tanggal 30 Agustus, nah ini gue cek di tanggal 4 September itu eventnya masih ada. Jadi memang eventnya itu berlangsung sampai tanggal 4 September jam 3 sore. Atau ekstra 5 hari dari jadwal sebelumnya. Ya, sekali lagi kalau Moonton cuma memperpanjang eventnya, ini useless sih. Jadi kayak buat apa gitu? Siapa juga orang yang mau ikutan event tanpa token ya? Kecuali menggunakan tips hemat yang diskon harian. Sedangkan event aspiran konsepnya tidak seperti itu. Tidak bisa menggunakan diskon harian untuk tips hemat. Beda konsep, beda dengan event-event yang lainnya. Jadi gue rasa Moonton harus punya alasan kuat kenapa event ini diperpanjang. Jadi ya itu tadi, harapan kita ada token tambahan lagi atau ronde ketiga. Sebenarnya bukan hal yang mustahil ya kalau Moonton mau adain 3 ronde. Toh hal ini sudah terjadi pada zaman dahulu kala ya. Pada saat itu event seperti Transformer itu juga ada 3 ronde. Kalau gue nggak salah ya, silahkan dikoreksi kalau gue salah. Harusnya dulu itu kayaknya ada event yang 4 ronde deh. Antara Transformer atau Star Wars. Pokoknya ada tuh event yang sampai 4 ronde guys. Tentu saja kita tahu ya alasan Moonton memperpanjang itu ya. Karena salah satunya ketidakhadiran event Kishin Densetsu. Yang tadinya dijadwalkan pada tanggal 17 Agustus. Tapi karena ada beberapa mungkin lagi pengen dioptimalisasi lagi. Sehingga event Kishin Densetsu ditarik oleh Moonton. Dan itulah kenapa Moonton menginformasikan kalau akan ada atau diperpanjangnya event aspiran. Memang di sini ada tulisan sih, dikarenakan tingginya antusiasme player untuk event aspiran. Kami memutuskan untuk memperpanjang durasi event selama 5 hari untuk memastikan semua player punya waktu cukup. Untuk merasakan dan berpartisipasi secara penuh dalam event spesial yang kembali ini. Jadi tanggal akhirnya itu dari tanggal 30, tadi udah gue jelasin ya. Dari tanggal 30 menjadi tanggal 4 September. Ya memang tidak ditulis untuk ronde ketiganya. Tapi gue rasa kalau kita semua pada protes nih, kita bersatu nih, seluruh bocil di seluruh dunia ini bersatu. Mudah-mudahan Moonton tergerak lah mau adain ronde ketiga. Atau setidaknya tambahan tiket lagi deh di luar yang 16 Agustus tadi. Jadi yuk saran dari gue, kita ramaikan guys. Misalnya contohnya gini guys. Jadi Moonton misalnya lagi posting apa gitu di Instagramnya atau mungkin di Youtube-nya. Kalian komen aja, spam komen ronde ketiga aspiran. Gue yakin kalau kita bersatu, kita ini bocil di Indonesia ini kan ada jutaan bocil ya. Jutaan bocil bersatu. Moonton pasti mendengar guys. Moonton tidak akan cuek aja. Apalagi sekarang lagi ada game Hondo of Kings. Bisa ini kita panas-panasin guys. Ini waktu yang tepat untuk kita memanas-manasin Moonton supaya ada ronde ketiga guys. Jadi let's go kita ramaikan komentar-komentar entah itu di Instagram atau di Youtube-nya Mobile Legends resmi guys. Ronde ketiga aspiran tinggal ketik kayak gitu aja nanti ya. Bang, kok lo ngajarin bocil-bocil provokasi? Lah, ini beda konsep. Kalau provokasinya kayak begini, ini menurut gue worth it. Kenapa worth it? Moonton untung. Loh, kok bisa Moonton untung? Lah kan kalau ada ronde ketiga, kita top up guys. Lah top up, duitnya masuk kemana? Emangnya duitnya masuk ke pemerin... Maksudnya kan udah pasti masuk ke Moonton guys. Jadi Moonton dapet cuan banyak. Nah, kemudian kita juga untung. Kita juga panen skin. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang saling menguntungkan. Player-nya untung, Moontonnya juga untung. Jadi kenapa tidak kalau bisa saling menguntungkan? Sekarang kita masuk ke kalender guys. Nah, seperti yang kita ketahui, event-event besar itu dalam hal ini quest atau top up-nya selalu dijadwalkan di hari Sabtu atau weekend. Ya nggak selalu sih, tapi pada umumnya di hari weekend. Contoh, ronde pertama kemarin hadir di tanggal 3 Agustus. Nah, ronde kedua hadir pada tanggal 10 Agustus. Jadi, masih ada 3 tanggal yang kosong guys. Tanggal 17 kosong. Tanggal 24 kosong. Tanggal 31 juga kosong. Yang paling memungkinkan adalah tanggal 24 atau tanggal 17. Yang mana tanggal 17 tadinya event Kinshin Dianshetsu kan nggak jadi. Ini bisa banget dimasukin ronde ketiga atau di tanggal 24. Ini juga bisa banget. Kalau di tanggal 31, mepet sih karena di tanggal 4-nya udah berakhir. Jadi, kemungkinan tanggal 31-nya ini kita coret nih. Jadi, besar kemungkinan kalau ronde ketiga akan diambil tanggal 17 atau tanggal 24 Agustus. Jadi, itu aja ya. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua. Ya, saran dari gue sih itu tadi ya. Kita bisa ramaikan entah di postingan di Instagram-nya aja. Di Instagram-nya Mobile Legends resmi. Itu kalian komen aja untuk ronde ketiga aspiran. Karena saking banyaknya yang komen nanti. Pasti akan dibaca sama admin-nya. Pasti akan didengar sama Moonton. Dan Moonton juga pasti akan mendengarkan kemauan kita ya. Moonton nggak akan cuek aja kok. Soalnya itu tadi. Nggak masuk logika. Kalau sumpah mah eventnya diperpanjang tanpa adanya token. Buat apa diperpanjang? Jadinya kayak nggak kepake gitu ya guys ya. Jadi, untuk update berikutnya akan gue informasikan lagi kalian. Semoga nanti ada kabar baik ya. Itu aja sedikit banyak yang bisa gue sampaikan. Thank you yang udah nonton dari lo sampai akhir. Kalau kalian suka dengan. Video jadi lo peri like. Thank you. Bye. Jangan lupa di subscribe juga. Supaya cepet tembus 1 juta subscriber. Supaya cita-cita gue ngelain Mr. Beast tercapai.